PPK Ormawar Robotika dan Otomasi Universitas Jambi terdiri dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, menciptakan kawasan petani hijau modern smart farming, mewujudkan kawasan pertanian modern di Kelurahan Bakunjaya, Kota Jambi. Konsep yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, yaitu sistem penyeraman otomatis pada lahan tanah, serta sistem pemberian nutrisi otomatis pada lahan hidroponik. Sistem ini telah berbasis pembangkit listrik tenaga surya. Konsep smart farming ini diharapkan dapat membantu meringankan dan mempermudah para petani. Dengan adanya konsep smart farming ini, petani tidak harus repot-repot kelelahan untuk melakukan penyeraman dan pemberian nutrisi, karena sistem ini akan bekerja secara otomatis. Sistem ini menggunakan beberapa sensor sebagai parameternya untuk menentukan tingkat kelembaban tanah. Jika tanah terdeteksi kering, maka sistem penyeraman akan bekerja. Sementara apabila kondisi tanah sudah basah, mesinnya akan mati secara otomatis. Selain itu, mesin penyeraman ini juga bisa menggunakan handphone dari jarak jauh untuk menghidupkan dan mematikan penyeraman. Sedangkan pada lahan hidroponik, pemberian nutrisi tanaman akan terstruktur dengan baik. Dengan adanya sistem pemberian nutrisi otomatis ini, petani juga tidak perlu khawatir, karena sistem ini menggunakan pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber energi listriknya dan tidak bergantung kepada listrik PLN. Dalam pembuatan mesin penyeraman berteknologi modern ini, terdiri dari 30 mahasiswa yang berasal dari program studi teknik elektro, sistem informasi, dan teknik pertanian. Tim PPK Ormoa Robotika dan Otomasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat setempat, melalui pemberdayaan, edukasi, dan penerapan teknologi pertanian modern. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. IOT menggunakan HP untuk menghidupkan atau mematikan dari penyeraman otomatis ini, dan juga untuk sistem smart farmingnya, itu kami menggunakan sensor. Yang mana sensor ini, apabila sensor kelembapan tanah ini membaca tanahnya panas atau gersang, itu untuk sprinkle-nya bakal hidup secara otomatis. Apabila sensor ini sudah membaca kelembapan tanah yang sudah mencukupi atau basah, maka sprinkle-nya bakal mati secara otomatis. Tantangan yang dihadapi adalah membuat sistem yang terstruktur dan kompleks dalam sistem pertanian, yang membutuhkan tenaga dan otak, tetapi manajemen yang baik. Dalam program PPK Ormoa kami di sini, kami membangun sebuah alat, yaitu smart farming berbasis panel surya, di mana alat ini dapat digunakan baik dalam membantu kegiatan keseharian warga dalam bercocok tanam pada bagian pertanian, dan juga memudahkan sekaligus membantu untuk mengefisiensi waktu dalam pengerjaan di bidang sektor pertanian. Tantangan dan peluang kedepannya untuk smart farming yang ditetapkan di lahan-lahan pertanian, di Kelurahan Bakunjaya, Kota Jambi, adalah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat dan petani, khususnya kelompok tani yang rata-rata berusia lanjut. Dan ini luar biasa, kita sangat mendukung dengan atriksiasi ya, terima kasih Pak Durah, Pak Bapin, dan semua perangkat, ada penamanya RT, adik-adik semua saya terima kasih, jadi ke depan inilah kemudian ruang bagi UNJA untuk bagaimana karya-karya mahasiswa, karya-karya desain itu bermanfaat untuk masyarakat. Jadi saling mendukung sinergi antara UNJA dengan masyarakat. Saya kira ini menjadi satu hal sehingga bahwa UNJA itu ada karyanya yang memang bermanfaat bagi masyarakat. Kedepan, Universitas Jambi akan terus mengembangkan berbagai karya dari dosen dan mahasiswa agar bisa membantu masyarakat.